Hai apa mbak Palembang nggak ada ini sekarang scan QR Code langsung Mbak ya ini nggak ngisi EHC lagi ya langsung scan dari aplikasi peduli lindunginya nih jadi nggak usah ngisi EHC lagi jadi langsung ketahuan nanti hasilnya di bandara Oke teman-teman kita ada dua pintu yang ini di depan kita yang belakang aja karena omornya agak di belakang 23M 23F Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Wahyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya lagi mau naik pesawat terbang Dari Halim ke Palembang Ini baru dibuka lagi Halimnya Ini dia suasananya teman-teman Ini ada mesin mandiri nih Saya mau cekin dulu Dan disini pemeriksaannya Oke teman-teman Ini mesin mandirinya ya Kita coba cekin dulu ya Ini saya pakai batik Ini saya ceklis aja Ini saya lanjutkan Ini saya ceklis lagi Ini saya lanjutkan lagi Nama belakangnya Salah satu penumpangnya saja Kita klik enter Code bookingnya Yang ada di tiket Kita klik enter Ini maksimal 7 kg Yang untuk dibawa ke kabin Nah ini saya ada 3 penumpang ya Langsung saja saya cetak boarding pass Disini gak ada milih Kursi lagi karena saya sudah Cekin online Oh ini sudah habis waktunya Padahal masih sejam lagi Kita masuk kontor teman-teman Oke terima kasih Sekarang kita langsung masuk ya Oke Nah ini dia suasananya Kita lihat sebentar teman-teman Ini bandara Halim nih Dan itu di depan ada Masuk langsung ada pemeriksaan nih Baru Ya ada pemeriksaan Disiapin saja KTP Etiketnya atau boarding pass online-nya Sama Peduli lindunginya Jangan lupa Tunjukin aja Satu tiket vaksinnya ya Nanti di dalam sana Saya tidak boleh merekam Nah itu teman-teman Ada pemeriksaan Ngantri panjang Disiapin saja Yang tadi saya bilang Tiket Terimakasih Terimakasih Berhenti Terimakasih Ini dia Oke teman-teman, ini saya sudah melewati pemeriksaan, saya mau bisnis kelas pak, boleh? Ini untuk batik, kita cek ini, dilihat saja di atasnya ada di sebelah sana yang ijauh-ijauh City Link, ini batik. Malembang, nggak ada ini? Sekarang scan QR Code langsung ya? Ini nggak ngisi EHC lagi ya? Langsung scan dari aplikasi peduli lindunginya nih. Jadi nggak usah ngisi EHC lagi, jadi langsung ketahuan nanti hasilnya di bandara. Oh, di sini pemeriksaan ekstrenya ada dua, tadi pas baru mau masuk, nanti di sana itu langsung ada pemeriksaan lagi teman-teman. 12 ya? Terima kasih. Yang atas ya? Oke, kita lanjut masuk ke gate-nya ya. Ini pemeriksaan ekstrenya yang pertama. Dan itu yang kedua ya, saya matikan lagi ya. Ini kecil soalnya bandara di Halim. Ini semenjak diperbaiki, renovasi. Nah, ini untuk City Link. Tuh, ada ukuran bagasinya macam-macam. Nah, ini saya matikan dulu ya. Ini ada petunjuknya teman-teman. City Link Batik Air, City Link ke bawah, Batik Air ke kanan. Tadi itu sebelumnya kita sudah melewati pemeriksaan ekstrenya yang kedua. Nah ini untuk ukuran bagasinya nih. Ini untuk ukuran bagasinya. Lion Group. Oke, itu untuk ukuran bagasinya. Sekarang kita ke kiri. Sekarang kita naik eskalator ya. Ini Perdana. Saya naik Batik Air di Halim Perdana Kesuma setelah bandaranya direnovasi. donku sendiri. Tidak ada lagi. Nah, ini, Batik Air nih. Tidak ada lagi. Apa? Masuk ke pesawatnya nih. Teman-teman. tapi masih sama aja ini apa yang direnovasi ya nah ini ruang tunggunya ini sambil nunggu dipanggil kita duduk disini kita tunggu aja ya sambil dengerin pengumumannya oke nanti kita lanjut lagi kalau sudah dipanggil sini pak terima kasih terima kasih ini dia teman-teman Bandara Halimperdanaku Sumah ini dia Bandara Halim teman-teman sudah naik pesawatnya oke teman-teman kita ada dua pintu yang ini di depan kita yang belakang aja karena omarnya agak di belakang 23M selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati terima kasih Dua, tiga, F Terima kasih Nah, ini pesawat teman-teman Untuk cari nomor kursinya nih, ada dekat kepala kita Ini nomor kursinya nih, ini 27 Ini 26 Ini sederetan ini Ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih